Pada saat ini, Yi Chen juga mengikuti Lei Xiang, kepala Departemen Kebangkitan, ke suatu tempat. Ini adalah gunung, dan Yi Chen tidak tahu bagaimana dia datang ke sini. Saat itu, dia hanya merasa bahwa bunga ada di depannya. Detik berikutnya, dia dan gurunya sudah berdiri di atas gunung, melihat sekeliling, ada pegunungan tak berujung di sekelilingnya. Jelas, ini bukan lagi kota srek. Kota srek dikelilingi oleh dataran dan hutan, Lei Xiang membawanya ke tempat yang relatif datar, di mana angin menderu, meniup pakaian mereka, ayo, duduk. Lei Xiang memimpin untuk duduk bersilah, dan memberi isyarat agar Yi Chen duduk di depannya. Yi Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, guru. Di mana ini, Lei Xiang berkata, kamu tidak peduli di mana ini. Tahukah kamu, apa itu kebangkitan? Yi Chen berpikir sejenak, dan berkata, kebangkitan seharusnya merangsang kekuatan batin seseorang dan mengeluarkan kekuatan batin, kan? Lei Xiang menganggup dan berkata, Anda hanya sebagian benar. Kebangkitan juga merupakan proses yang memungkinkan kekuatan potensial Anda sendiri untuk menyatu dengan diri Anda sendiri, sehingga memungkinkan tubuh Anda untuk menyublim. Kebangkitan seringkali hanya sesaat, ketika Anda telah menyelesaikan kebangkitan Anda, maka segala sesuatu tentang Anda akan naik ke ketinggian lain. Oleh karena itu, metode latihan kami di departemen ini berbeda dengan departemen lain. Karena terobosan kami sering terjadi dalam sekejap, jadi kami membutuhkan stimulasi yang kuat. Hanya dengan stimulasi yang kuat kekuatan dapat dalam darah kita meledak sepenuhnya, sehingga potensi kita sendiri dapat ditingkatkan dalam ledakan dan bermutasi dalam ledakan. Stimulus kuat? Mutasi dalam ledakan? Saya tidak tahu mengapa, tetapi Ichen tiba-tiba memiliki benih. Tidak besar, Lei Xiang melanjutkan, kekuatan garis keturunan Anda penuh dengan kehancuran. Itu sendiri datang melalui mutasi, tetapi mutasi tidak cukup menyeluruh. Jika Anda ingin menginspirasi kekuatan darinya, Anda sebenarnya harus menghadapi risiko. Jika risikonya terlalu besar tinggi, hanya saja itu bisa menyebabkan masalah dengan kekuatanmu. Bahkan serangan balik. Karena kekuatan ledakan dari tubuh kayunya, sekali serangan balik, kerusakan padamu akan sangat besar. Tapi jika kekuatan penghancur eksplosif ini digunakan dengan baik, itu bisa membuatmu menerobos ambil jalan pintas ketika Anda masuk oleh karena itu, darah Anda adalah fondasi Anda, tetapi sulit untuk ditingkatkan melalui kultivasi, Anda seharusnya memperhatikan ini. Apa yang ayahmu ajarkan padamu seharusnya adalah seni langit yang mendalam dari dewa laut. Seni langit yang mendalam itu damai dan cocok untuk hampir semua kultivasi manusia, tetapi itu tidak terlalu cocok untukmu, karena kekuatan penghancurmu sebenarnya agak tidak sesuai dengan yang mendalam. Seni langit Itu bukan manusia, jadi ayahmu akan membawamu ke serek. Jika kamu melanjutkan metode latihanmu saat ini, your waking memang guru yang paling cocok untukmu. Dia fokus pada ledakan kekuatan, ditambah atribut lainnya. Bantuan kemampuan, cukup untuk membantu Anda mengendalikan masalah dalam garis keturunan Anda, namun, saya punya ide yang berbeda. Garis keturunan seperti Anda bukan satu-satunya di alam semesta, tetapi setidaknya itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dalam garis keturunan seperti itu, pasti ada kekuatan yang sangat kuat dan misterius. Ini adalah pilihan terbaik untuk merangsang kekuatan ini secara menyeluruh dan memaksimalkan kekuatan penghancurnya. Ini membutuhkan kekuatan lain sebagai panduan, sehingga kekuatan Anda dapat terus-menerus terbangun dan bermutasi. Dalam hal ini, tidak ada siapa yang lebih cocok untuk menjadi milik Anda. Guru dari saya Jadi, saya memilih Anda, terus terang, kami berempat bertaruh, dalam satu tahun, empat siswa kami juga harus membandingkan ketika berpartisipasi dalam penilaian akademi. Menang atau kalah sangat penting, jadi kami tidak boleh menyanyiakan apapun di pertandingan berikutnya. Tahun Luangkan waktu sejenak Mulai saat ini, saya akan mulai mengajari Anda. Bagaimanapun, Anda telah jatuh ke tangan saya dan sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Sudut mulut Yi Chen bergedut dan firasat buruk di hatinya diikuti. Menjadi lebih intens Senyum tiba-tiba muncul di wajah Lei Xiang, apakah Anda tahu mengapa saya membawa Anda ke sini? Yi Chen tertegun Mengapa, guru, Lei Xiang berkata sambil tersenyum? Karena, tidak peduli seberapa keras teriakanmu, tidak ada yang bisa mendengarmu, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Yi Chen melompat di tempat, Lei Xiang menatapnya dengan mata terik, dan berkata, Hal pertama yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghapus keterampilan surga yang mendalam Anda. Cincin roh atau sesuatu yang tidak cocok untuk Anda sama sekali. Elemen kebangkitan kami yang pecah dan berdiri. Akarnya, tidak, guru, kamu tidak bisa melakukan ini. 1. Meng Han Bai menatap guru kekar itu, sampai sekarang dia masih tidak mengerti bagaimana dia direkrut secara khusus. Namun, guru tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbicara tentang sosok yang kokoh ini, mudah untuk memberi orang rasa aman. Oh, ngomong-ngomong, siapa namamu? Yo Wei King, yang berjalan di depan, tiba-tiba berbalik, guru Yo, nama saya Meng Han Bai, jiwa bela diri saya, kata Meng Han Bai buru-buru. Yo Wei King melambaikan tangannya dan berkata, semangat seni bela diri tidak penting, tidak perlu dikatakan lagi. Kami tidak membutuhkan semangat seni bela diri untuk belajar dari garis ini. Garis keturunan Anda masih baik-baik saja, tetapi perlu diperkuat. Aku akan membantumu menempanya. Ini adalah hal yang sangat penting bagi murid perintis dari Departemen Mekanik kami. Jangan khawatir, guru akan memberimu kekuatan yang kuat, menempah. Apa artinya menempah? Meng Han Bai menatap guru di depannya dengan lesu. Dia tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini tidak dapat diandalkan, Yo Wei King menyeringai dan berkata, artinya secara harfiah. Yah, Akademis Rek adalah tempat yang bagus. Ayo pergi, seperti yang dia katakan, dengan lambayan tangannya yang besar. Kuil Meng Bai hanya merasa bahwa cahaya terang tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan yang berikutnya tampak terdistorsi. Ketika pemandangan di depan Zunshun menjadi jelas kembali, Meng Zhou Bai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menemukan tempat dengan lingkungan yang sangat istimewa. Udara seperti cairan kental, dan energi yang kuat hingga ekstrim membuatnya merasa sedikit politis. Ada banyak warna di depannya, dan sepertinya ada tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Kebangkitannya hanya berlangsung sesaat, dan dia merasa seperti akan koma. Pada saat ini, sebuah tangan besar ditekan di bahunya. Meng Zhou Bai hanya merasa bahwa kekuatan itu tiba-tiba membangun tubuhnya, membuatnya sangat sadar sekaligus. Dia dengan kuat menggelengkan kepalanya dan berkedit, dia menemukan bahwa dia berada di tempat seperti hutan, tetapi dia tidak tahu tanaman di sekitarnya. Beberapa tanaman ini tinggi, beberapa kokoh, dan beberapa ramping, tetapi hampir masing-masing memancarkan cahaya terang dan melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Tempat apa ini? Ada begitu banyak hal baik. Dunia kita tidak memiliki hal-hal baik ini pada awalnya. Tidak heran benua douluo memiliki orang-orang berbakat? You Wei King hanya bisa menghela nafas? Nonayo, di mana ini? Meng Han Bai bertanya. Di antara rekan-rekannya, dia jelas merupakan kepribadian yang tenang. Jika tidak, dia tidak akan stabil dalam penilaian putaran kedua. Dia pandai mengamati dan berpikir, dan dia memiliki perasaan menjadi seorang pemuda sejak dia masih kecil. You Wei King berkata, tempat ini tampaknya disebut mata es dan api. Ini adalah tempat rahasia antara Akademis Rek dan Sekte Tang. Tidak mudah bagi orang lain untuk datang ke sini. Ini adalah persetujuan khusus. Selanjutnya, saya akan membantu Anda merawatnya turunkan tubuh Anda. Saya sebentar merasakan bakat Anda, seni bela diri, dan sebagainya, ruang pertumbuhan terbatas, saya akan melucutinya untuk Anda, dan kemudian mengikuti jalan saya. Marshall Spirit memiliki ruang terbatas untuk tumbuh. Meng Bai sedikit terkejut, tetapi mantan gurunya mengatakan bahwa masa depannya tidak terbatas. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, You Wei King telah menampar punggungnya. Dalam sekejap, Meng Han Bai merasa seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang patah di tubuhnya, segera setelah itu, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh. Ah, teriakannya langsung bergema melalui mata Bing dan Huo. Tapi, saat ini, tidak ada yang bisa mendengarnya sama sekali. You Wei King memandang Meng Bai Bai yang telah ambruk di tanah, meregangkan tangannya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Murid besarnya sendiri, tapi harus disempurnakan. Hei hei, dunia Do Uluo, komite alam dewa, Huo Yuhao berdiri di depan pusat inti alam dewa, melihat gambar-gambar yang disajikan di depannya. Semua pesawat yang dapat dipancarkan oleh alam dewa disajikan, pada saat ini, sudut mulutnya berkedut. Karena gambar terbesar berasal dari benua Do Uluo, dari Akademi Shrek, dia selalu merasa bahwa bisa berkultivasi ke tingkat Raja Dewa adalah kemampuan yang hebat dengan keberuntungan besar, fondasi yang dalam, dan sin-sing yang stabil. Namun, ketika dia melihat cara keempat anggota tim Shrek mengajar siswa, dia hanya beruntung putrinya memilih yang relatif normal. Apa yang dilakukan yang lain, tapi Anda tidak bisa membiarkan Yi Zichen dan Ling Zichen melihat bagaimana putra mereka diajari. Jika tidak, mereka mungkin akan bergegas ke benua Do Uluo. Meskipun mereka ditakdirkan untuk gagal, bukan tidak mungkin untuk berjuang keras? Kan, haruskah Shrek Sky Group diganti namanya menjadi Shrek Unreliable Sky Group? Jika efeknya kali ini tidak baik, biarkan Raja Dewa lainnya pergi lain kali. Namun, Raja Dewa yang tersisa bersiap untuk bersiap, terlalu cocok, anak-anak, kamu hanya bisa dianiaya dan menanggung kesulitan untuk menjadi tuan. Bangun, Ling Yume berbaring, dan seluruh tubuhnya hangat dan tidak nyaman. Ada sinar matahari di luar jendela di kamar, hanya jatuh di tempat tidur, memberi orang perasaan hangat dan segar. Aku tidak tahu kapan. Ling Yume hendak bangun dari tempat tidur ketika pintu terbuka. Zhang Gongwei memegang nampan dengan senyum di wajahnya dan berjalan masuk. Ada berbagai melon dan buah-buahan di nampan, dan aroma segar langsung membuat jari telunjuk Ling Yume bergerak. Guru. Ling Yume menyapa sambil tersenyum, baru saja akan bangun, tetapi dihentikan oleh pamor busur panjang, kami orang malas harus terlihat seperti orang malas, jadi ayo makan di tempat tidur. Hal paling bahagia ketika saya masih kecil adalah makan di tempat tidur. Saat itu saya selalu dimarahi. Jangan khawatir, guru tidak meminta apapun dari Anda, keinginanmu bukankah itu juga campuran makan dan menunggu untuk mati? Sistem cahaya suci kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak ada masalah dalam memuaskan keinginanmu, mata Ling Yume cerah, dan dia mengambil nampan dan mengambil buah untuk dimakan. Belum lagi, itu sangat lezat, jus manis mengalir ke perutnya, dan rasa lapar yang baru saja muncul menghilang tanpa bekas, dan dia hanya memakannya, segera, sebagian besar buah dimakan, dan Ling Yume juga kenyang, Zhang Gongwei mengambil nampan dan bangkit untuk pergi. Ling Yume buru-buru berkata, Guru, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Zhang Gongwei tersenyum dan berkata, berbaringlah sebentar dan istirahatlah lebih banyak. Dengan itu, dia keluar. Ling Yume mengerjab. Awalnya dia mengira gurunya mengatakan bahwa dia bisa malas dan hanya berkata untuk menebus. Sekarang sepertinya ini benar-benar terjadi, berbaring di tempat tidur sangat nyaman. Perasaan ini sangat bagus, segera, dia menjadi sedikit mengantuk lagi, dan kemudian tertidur, trombon di aula utara tidak bisa menahan senyum. Anak ini benar-benar bisa tidur, Wang Ji benar-benar malas seperti yang dia katakan sendiri, tetapi tidak ada yang salah dengan itu, bagus. Ketika Yume bangun lagi, Zhang Gongwei sudah mengantarkan makanan untuknya lagi. Tapi kali ini Ling Yume tidak bisa berbaring sedikitpun. Setelah makan, dia bangkit dari tempat tidur, ya. Guru, bisakah saya keluar? Dia bertanya dengan ragu-ragu, untuk apa kamu keluar? Tidakkah kamu repot-repot bergerak? Zhang bertanya sambil tersenyum, tapi membosankan untuk selalu berbaring, atau apa yang akan kamu ajarkan padaku? Aku juga mencoba belajar. Ling Yume bertanya dengan ragu. Zhang Gongwei berkata dengan prestisius. Lalu apa yang ingin kamu pelajari? Ling Yume berkata tanpa ragu-ragu, kamu tidak perlu lelah, kamu bisa mengetahuinya. Namun, saya cukup bodoh, dan tidak mungkin saya akan belajar. Guru, saya tidak memiliki banyak keterampilan, kapan bisa aku pulang? Hah? Aku juga tidak akan melewatkan waktumu, kamu bisa memecatku begitu melihatnya. Zhang Gongwei tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang utusan sebagai siswa, dan aku adalah seorang guru. Apakah kehidupan sumber teman kita tidak baik? Mengapa saya harus mengeluarkan Anda? Tidak, jangan khawatir. Ayo, datang dan duduk. Speaker, dia menunjuk ke kursi di sampingnya di halaman, setelah mendengar apa yang dia katakan, Ling Yume tidak bisa tidak merasa senang dengan gurunya. Mendengar ini, dia berjalan dan duduk. Zhang Gongwei tersenyum dan berkata, Yumo, tahukah kamu bahwa di dunia ini, kemalasan juga terbagi menjadi beberapa alam? Mendengar ini, mata Ling Yume tiba-tiba menjadi cerah. Alam mana yang kamu malas? Zhang Gongwei berkata, malas dibagi menjadi beberapa alam. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah lima alam sedikit malas. Cukup malas, malas, raja malas, dan dewa malas. Ling Yume berkata, lalu aku ini alam apa? Long Gongwei meliriknya dan berkata, Cacing, kamu bahkan belum mencapai tingkat pemalas, jadi kamu sedikit malas. Guru, saya tidak setuju dengan itu, cukup malas. Zhang Gongwei tersenyum dan berkata, cukup malas dan malas tidak sama. Jika Anda ingin mencapai keadaan malas, Anda setidaknya harus terbiasa. Anda dengan hati Anda sendiri, apakah Anda terlalu malas untuk stabil? Ling Yume tercengang, Yah, itu cukup aman. Keluargaku cukup kaya. Bagaimanapun, aku bisa menjalani kehidupan yang aman bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa. Long Gongwei memegang kepalanya dan berkata, Tidak, kamu belum aman. Jika kamu benar-benar aman, kamu tidak akan dipaksa untuk datang ke Akademi Srek untuk ujian. Masih ada orang yang bisa mengendalikanmu dan memaksamu. Menjadi Anda hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, jadi, kamu bukan pemalas. Pemalas sejati adalah tidak terkekang dan bebas dari rasa khawatir. Misalnya, jika patriar keluargamu memilih untuk pensiun, maka kamu bisa menjadi pemalas dengan cara yang membumi. Ling Yume menggaruk kepalanya dan berkata, Guru, sepertinya saya sedikit mengerti. Bagaimana dengan pemalas? Long Gongwei tersenyum dan berkata, Pemalas satu tingkat lebih tinggi dari pemalas. Mereka hidup sebagai manusia dan mati sebagai hantu. Jika mereka cukup malas sehingga mereka tidak takut mati, maka mereka adalah pemalas. Ini adalah semacam keputusasaan. Kemalasan Tidak ada keinginan, tidak ada minat dalam segala hal, dan akhirnya kematian, tanpa mempengaruhi orang lain. Ini adalah pemalas. Secara relatif, seorang pemalas masih memiliki kemungkinan untuk menjadi pemalas tingkat ketiga, sementara seorang pemalas ada jalan buntu. Apakah kamu takut mati? Ling Yume mengangguk berulang kali dan berkata, Saya hanya ingin menikmati hidup. Saya tidak ingin mati. Tentu saja saya takut mati. Long Gongwei menampar tangannya dan tersenyum. Jika kamu takut mati, kamu dapat terus berevolusi di dunia yang malas. Lalu mari kita bicara tentang orang malas yang paling penting. Tiga alam sebenarnya sangat sulit dijangkau. Jika Anda bisa mencapai level ini sebagai yang ketiga, maka Xiu dapat disebut kemalasan dalam arti sebenarnya, batas. Ling Yume berkata dengan gembira, Guru, bagaimana saya bisa menjadi orang yang malas? Zhang Gongwei berkata, Jika Anda ingin menjadi orang yang benar-benar malas, Anda perlu memiliki beberapa fondasi. Pertama, Anda harus dapat melindungi keselamatan Anda sendiri. Dimanapun Anda berada, Anda tidak akan terancam oleh keselamatan Anda. Mungkin saja. Keselamatan pertama adalah elemen inti dari dunia malas kita. Ling Yume mengangguk setuju, ya, keselamatan adalah hal yang paling penting. Zhang Gongwei berkata, Kedua, tidak ada kekhawatiran, inilah yang seharusnya dimiliki oleh alam malas. Ketika Anda sampai di alam malas, maka Anda harus lebih memahami bahwa Anda perlu mengambil kekuatan yang dapat membuat Anda tidak memiliki kekhawatiran dalam diri Anda. Tangan sendiri, di dunia orang malas ada pepatah, semua usaha hari ini adalah untuk kemalasan besok. Oleh karena itu, orang malas sejati harus berkontribusi pada kemalasan mereka sendiri. Biarkan diri Anda terlalu malas untuk merasa nyaman. Sama seperti Anda, Anda akan merasa nyaman tidur di tempat tidur, dan itu baik untuk tidur dua kali, tetapi jika saya membuat Anda tidur seperti ini, apakah Anda akan merasa sedikit khawatir dan bingung? Ini karena Anda tidak berkontribusi pada kemalasan Anda. Meskipun tubuh Anda malas, hatimu masih gelisah. Kemalasan seperti itu tidak cukup stabil. Yang disebut stabilitas juga bisa dikatakan berani. Apakah Anda mengerti maksud saya? Sepertinya aku sedikit mengerti. Lingyumo mengangguk, Zhang Gongwei berkata, Rus bisa diajari. Orang malas sejati tidak hanya bisa malas di tempatnya sendiri, tetapi juga bisa malas di mana saja. Ini adalah keadaan yang dikejar orang malas. Kami tidak hanya ingin menjadi malas. Saya terlalu malas untuk menerima begitu saja, dan membiarkan orang lain berpikir bahwa kemalasan kita tidak masuk akal. Ini adalah ranah yang kita kejar, tentu saja, ini terlalu sulit. Kan? Di mana ada orang yang begitu malas? Zhang Gongwei berkata sambil tersenyum, tentu saja ada. Saya akan memberi Anda contoh, diserek. Tang San, mantan generasi spesies Laut Tianjiao dari perguruan tinggi, jika dia ada di sini sekarang, berbaring sepanjang hari, tidak melakukan apa-apa, bagaimana orang lain memikirkannya, apakah mereka pikir ini dibenarkan, Lingyumo berkata tanpa ragu, tentu saja. Itu dewa, Zhang Gongwei tersenyum dan berkata, semua dewa memenuhi syarat untuk menjadi orang malas, tentu saja, orang malas belum tentu dewa. Inilah yang saya katakan begitu saja, Lingyumo bertanya, apakah raja malas dan dewa malas dari alam yang lebih tinggi? Zhang Gongwei tersenyum sedikit. Dan berkata, ketika Anda mencapai keadaan raja malas, Anda tidak lagi hanya orang malas, tetapi dapat membantu orang lain dengan kemampuan malas mereka. Semua ilmuwan malas melakukannya demi jika Anda malas mempelajari cara membuat orang malas. Inilah raja malas, Lingyumo tercengang. Apakah para ilmuwan menjelaskan ini? Zhang Gongwei berkata dengan prestisius. Hampir. Bagaimana dengan dewa malas? Lingyumo bertanya tanpa sadar, Zhang Gongwei menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, saya malas, saya memiliki dunia. Anda guru, saya adalah dewa yang malas, Lingyumo mengedipkan matanya, apakah kamu memperklamirkan diri dan sombong? Zhang Gongwei tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatakannya, tetapi tidak ada yang bisa membantahku, sangat kuat. Lingyumo berkata dengan terkejut, apakah kamu ingin melihat keadaan seperti apa dewa malas itu? Suara bergengsi Longbowo mengandung sedikit godaan, ya. Lingyumo sudah sedikit tergelitik oleh teorinya yang malas, dan dia secara alami memberikan jawaban afirmatif tanpa ragu-ragu saat ini, kalau begitu ayo pergi. Saat dia berkata, Zhang Gongwei itu melambaikan tangan yang besar, Daoguang langsung meringkuk mereka berdua. Xiaxun, mereka telah datang ke dunia yang aneh. Bumi itu luas, dan di tempat yang tak terlihat, ada rasa penindasan yang kuat yang datang dari segala arah, sepertinya dataran di sini. Berdiri di sini, Lingyumo terasa kecil. Dan Zhang Gongwei membawanya ke tempat seperti itu dalam sekejap, yang juga menumbangkan imajinasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu bisa ditransfer ke sini dalam sekejap, tetapi pada saat berikutnya, dia tidak bisa lagi memikirkannya, di kejauhan, suara gemuruh rendah mulai terdengar, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di ujung cakrawala, dan berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang menakjubkan, apa itu? Lingyumo bertanya dengan heran, Mozu, apakah kamu lelah? Mari kita istirahat sebentar. Zhang Gongwei melambai ke Lingyumo, dan kemudian hanya duduk di tempat dan menguap, Lingyumo memandangnya. Dan kemudian pada sosok-sosok mengerikan yang berangsur-angsur menjadi jelas di kejauhan, Guru, bukankah mereka datang ke arah kita? Mereka tampaknya berada di arah ini, duduklah, kenapa kamu tidak malas? Zhang Gongwei menatapnya sambil tersenyum, mulut Lingyumo berkedut, Guru, saya malas. Tapi saya juga takut mati. Bukankah Anda mengatakan bahwa orang malas harus aman dulu? Itu wajar, biarkan kamu duduk dan duduk. Bahkan jika Guru ingin menyakitimu, bisakah dia bunuh diri? Lingyumo duduk sedikit lebih gugup di sisi tubuh Zhang Gongwei. Setelah duduk, dia bahkan kurang tenang. Karena sejumlah besar pasukan iblis, seluruh bumi mereka gemetar hebat, membuatnya bahkan merasa sedikit goyah. Terlebih lagi, saat pasukan iblis semakin dekat, dia bisa melihat betapa menakutkannya mereka. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, tampaknya pasukan iblis akan tiba di pihak mereka dalam waktu singkat, Li. Pada awalnya, dia juga membayangkan bahwa tujuan pasukan iblis tidak akan menjadi milik mereka. Namun, dia segera menemukan bahwa pada kecepatan ini, panasnya benturan, itu harus berputar atau berputar, pihak lain, guru. Guru, apa yang harus kita lakukan? Lingyumo panik, itu semakin dekat. Mereka sudah masuk dalam jarak 1 km di sekitar mereka, dan mereka dapat bergegas ke mereka paling lama 1 menit dengan kecepatan yang hampir gila. Lingyumo tidak tahan lagi. Jadi dia segera melompat, dan pergi untuk menarik busur. Guru, ayo lari, tenang. Zhang Gongwei menariknya ke sisinya dan tersenyum sedikit, apakah kamu tidak ingin melihat apa itu dewa malas? Perhatikan baik-baik, pada saat mereka berbicara, iblis akhirnya mendekat. Terlebih lagi, dilihat dari arah yang ditunjukkan oleh Wu dari pasukan iblis, targetnya bukanlah orang lain, melainkan mereka, tuan dan murid, mendengarkan raungan, raungan, dan merasakan energi kuat yang penuh kegelapan, Lingyumo merasa seperti akhir dunia telah tiba, seperti yang dia sendiri katakan, dia takut mati. Benar-benar takut mati. Dan kematian tampaknya sangat dekat dengannya dalam pengalaman ini. Setan di depan telah naik tinggi ke udara, dengan pedang raksasa di tangannya bergegas ke arahnya, dan pemenggalan kepala Zhang Gongwei, ah, teriak Lingyumo, dan seketika dia memegang kepalanya dengan tangan dan memejamkan matanya. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah mati, sekarang sudah mati, otaknya agak blank, dia tidak pernah menyangka dia akan mati dengan cara seperti itu, itu sangat mendadak. Namun, ia segera menemukan bahwa rasa sakit itu tampaknya tidak datang, ketika tiga jiwa dan tujuh jiwanya yang ketakutan kembali, dia terlebih dahulu menutup matanya dan menyentuh tubuhnya secara tidak sadar, sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya, terutama tubuh guru di sebelahnya masih hangat. Tanpa sadar, dia perlahan membuka matanya, berkedit, dan kemudian dia melihat senyum Zhang Gongwei yang tenang dan tenang, lingkungan tampak lebih cerah, dan perasaan takut sebelumnya telah menghilang. Namun, ketika dia benar-benar mengangkat kepalanya untuk melihat, dia berteriak lagi ketakutan. Tentara iblis masih ada di sana, dan itu belum menghilang. Yang lebih menakutkan adalah mereka dikelilingi oleh tentara ajaib saat ini. Setan-setan ini menyerang mereka dengan panik, tetapi setelah mengecilkan kepalanya, Lingyumo menemukan bahwa sepertinya tidak ada rasa sakit. Dia kemudian melihatnya lagi dengan perasaan terjebak. Sekarang, dia akhirnya melihat dengan jelas, itu benar, pasukan iblis masih ada, dan itu benar-benar bisa dikatakan dekat. Berpusat padanya dan Zhang Gongwei, ada setan dengan diameter 3 meter, tetapi serangan setan ini tidak bisa menembus dalam 3 meter ini, perisai cahaya redup mengisolasi semua iblis, tetapi memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas penampilan iblis-iblis ini. Ini, keselamatan dulu. Suara Zhang Gongwei terdengar lagi, dan Lingyumo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya. Guru, apakah Anda memasang topeng ini? Lingyumo bertanya dengan suara rendah, ya? Saya katakan, ini disebut arai spiritual cahaya suci. Sebagai keturunan elemen cahaya, pertama-tama kita harus memahami bagaimana melindungi diri kita sendiri. Ini adalah kasus arai spiritual cahaya suci, ini adalah elemen cahaya kita. Metode pertahanan yang paling kuat. Dengan arai spiritual cahaya suci ini, kita secara alami dapat melindungi diri kita sendiri. Ini adalah dasar dari kemalasan kita. Tentu saja, ini hanya arai spiritual cahaya suci di ranah orang-orang malas. Apakah Anda ingin melihat? Lihatlah alam dewa malas, ya? Lingyumo sudah cukup tenang saat ini, dan dengan cepat menganggup, Zhang Gongwei tersenyum dan berdiri perlahan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dalam sekejap. Arai spiritual cahaya suci, yang awalnya hanya menerima dan menerima cahaya redup, meledakan cahaya keemasan yang tak tertandingi dalam sekejap. Sepuluh ribu sinar matahari keluar dari arai spiritual cahaya suci, dan tiba-tiba mengembang dan meledak, hampir seketika. Seolah-olah menutupi seluruh dunia, setan-setan di sekitarnya berubah menjadi bubuk hampir seketika, menghilang tanpa jejak, dan semua kegelapan dimurnikan dalam sekejap. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar ke ujung cakrawala sebelum perlahan menghilang. Pada saat yang sama, semua iblis yang terlihat menghilang. Di cakrawala, pelangi perlahan muncul setelah cahaya keemasan menghilang. Dataran yang awalnya luas langsung dipenuhi dengan nafas kehidupan, dan memiliki rasa keindahan yang tak ada habisnya. Seluruh dunia luar tampaknya telah menjadi emas, dan pamor busur panjang yang bermandikan cahaya keemasan ini sangat tinggi di mata Lingyumo, guru. Zhang Gongwei Lingyumo menatapnya dengan tatapan kosong. Zhang Gongwei menundukan kepalanya dan tersenyum dan berkata, ini adalah dunia tempat saya dulu tinggal. Semua yang Anda lihat adalah nyata. Pada akhirnya, saya menjadi satu-satunya dewa malas di dunia ini, dan cahaya terkuat adalah kemalasan kita. Penjaga terhangat manusia. Itu juga arai spiritual cahaya suci, kecuali bahwa kata, terlarang, harus ditambahkan di depan arai spiritual cahaya suci, yang merupakan kutukan terlarang dari sihir cahaya kita. Jika Anda ingin menjadi seorang-orang yang benar-benar malas, pertama kamu harus melindungi dirimu sendiri. Arai roh cahaya suci masih perlu dipelajari, bagaimana menurutmu? Hem. Lingyumo mengangguk cepat. Meskipun dia malas dan tidak termotivasi, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun. Adegan barusan disajikan di depan matanya, dan rangsangan padanya terlalu kuat. Terlebih lagi, Shengguang Lingchen ini terlihat sangat ajaib. Tidak hanya dapat digunakan sebagai pertahanan, sehingga tidak ada yang dapat melukai mereka, tetapi juga dapat meledak seketika dan melenyapkan musuh yang kuat. Ini sangat menarik, tapi, guru, bisakah saya mempelajarinya dengan baik? Lingyumo berkata dengan sedikit khawatir bahwa dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan sedikitpun pada tiansianya, aku akan belajar. Longgongwei berkata dengan makna yang dalam, tubuhmu telah berlalu, dan itu telah diubah menjadi garis keturunan yang sama dari putra cahaya seperti aku sebelumnya. Kamu akan dilahirkan dengan Guangyuan untuk diubah oleh ku, ketertarikan vegetarian. Ini, ini adalah hadiah khusus untuk murid kami dari Departemen Cahaya Suci. Mempelajari arah spiritual Cahaya Suci adalah pelajaran pertamamu, saat dia berkata, Zhang Gongwei mengangkat jarinya, dan dengan ringan meletakkan ujung jarinya pada pemimpin Lingyumo. Lingyumo hanya merasakan kehangatan yang datang dari antara alisnya, dan otaknya tiba-tiba menjadi campur aduk, seolah-olah ada sesuatu yang muncul di benaknya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia mendapatkan kembali kesadarannya samar-samar, dia sepertinya merasa telah belajar sesuatu, aku telah. Mengajarimu cara berlatih dan menggunakan arah roh cahaya suci. Tempat ini sangat cocok untuk pelatihan internalmu. Pelajari bagaimana menjadi orang yang malas. Saat dia berkata, Zhang Gongwei melambaikan tangannya, sebuah perahu telanjang. Arai spiritual Cahaya Suci sekali lagi menyelimuti mereka, dan diameternya masih hanya sekitar 3 meter, persis sama dengan aslinya, Zhang Gongwei tersenyum lembut pada Lingyumo, dan berkata, ketika Anda secara bertahap mempelajari arai spiritual Cahaya Suci, Anda dapat berkomunikasi dengan arai spiritual Cahaya Suci yang saya lepaskan, sehingga menyelesaikan tugas untuk itu. Saya. Arai spiritual Cahaya Suci pergi untuk Anda dapat bertahan selama 49 hari. Artinya, dalam 49 hari, Anda harus memiliki pemahaman tentang arai spiritual Cahaya Suci, jika tidak, arai spiritual Cahaya Suci akan menghilang. Lingyumo menatapnya, lalu ke arai roh Cahaya Suci, apa yang akan terjadi jika itu menghilang? Pada saat ini, tubuh Zhang Gongwei berangsur-angsur menjadi ilusi, itu tidak akan terjadi. Ini adalah wilayah iblis. Yah, mereka dihancurkan oleh setidaknya satu legion oleh saya sekarang. Segera, harus ada bala bantuan yang datang. Jadi, Anda harus menghargai keamanan dunia malas kita. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, sosoknya menghilang tanpa jejak, dan bahkan suaranya menjadi ilusi, melihat di mana dia menghilang. Lingyumo tercengang, pergi-pergi, begitulah gurunya pergi. Apakah dia menceburkan diri ke dalam sarang setan ini? Apakah gurunya begitu tidak bertanggung jawab? 49 hari? Dia dengan cepat berdiri dan menyentuh arai spiritual Cahaya Suci, belum lagi, itu benar-benar nyata, sedikit hangat, dan penuh Cahaya. Samar-samar, dia bisa merasakan semacam energi hangat ungu di sekelilingnya, apa yang tidak dia ketahui adalah karena setelah dia meningkatkan fisiknya, dia secara alami memiliki ketertarikan pada elemen Cahaya. Namun, dia menemukan masalah, yaitu, arai roh Cahaya Suci ini tidak hanya melawan musuh secara eksternal, tetapi juga tidak dapat keluar secara internal, dengan kata lain, dia terjebak di sini, tidak dapat maju atau mundur. Apa yang sedang terjadi? Lingyumo mau tidak mau berteriak keras? Guru Zhang Gongwei, Guru Zhang Gongwei, jangan bercanda denganku. Ini tidak menyenangkan. Bukankah ini semua ilusi? Dengan itu, dia menepuk dirinya sendiri dengan penuh semangat, tetapi segera, rasa sakit itu memberitahunya bahwa semua ini benar. Ketika sosok Zhang Gongwei muncul lagi, dia sudah kembali ke halaman kecil yang tidak mencolok, dengan sedikit senyum di wajahnya, dia dengan santai kembali ke kamar, dan berbaring di sofa tidak seperti biasanya, saya dulu, mengapa saya tidak menangkap bebek dirak? Saya bisa melakukannya, Anda. Itu juga mungkin. Jika Anda ingin menjadi malas, Anda harus terlebih dahulu memiliki kualifikasi kemalasan. Faktanya, hal yang paling menakutkan tentang seseorang adalah tidak ada keinginan dan tidak ada rasa takut. Asalkan Anda tahu bahwa Anda takut kematian, kamu bisa dibuat. Lihatlah aku sebagai guru. Bisakah itu melatihmu? Sebuah cahaya samar dan bayangan muncul tidak jauh di depannya. Di antara cahaya dan bayangan, di dalam formasi spiritual cahaya suci itulah Lingyumo berputar-putar seperti lalat tanpa kepala, pada saat ini, dia tampaknya tidak malas sama sekali, pertama kali mencoba menemukan jalan keluar dari arai spiritual cahaya suci, gali di sekitar tanah saya untuk melihat apakah Anda bisa menggali. Maka rumah tentu saja negatif. Bagaimana Zhang Gongwei bisa memberinya kesempatan seperti itu? Kekuatan berbasis waktu bahkan lebih di bawah tekanan hidup dan mati. Senyum di wajah Zhang Gongwei menjadi lebih cerah. Metode pengajaran ini sangat mudah dan efektif. Jika dia tidak bisa mendapatkan pemahaman awal tentang arai spiritual cahaya suci, maka dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan 49 hari, keluarga mesin adalah keluarga besar. Tidak peduli seberapa baik karakter Anda, jika Anda benar-benar tidak memahaminya sama sekali, air tidak ada artinya untuk diolah, dan oposiidon, seluruh tubuh daing terbenam di udara dan oposiidon, terbenam dalam kondisi kekeringan. Alisnya sedikit berkerut dan tubuhnya sedikit gemetar, sepertinya memiliki rasa sakit yang cukup besar. Hari ini sudah hari ketujuh dia mengolah Life and Health Jue, Sheng Sheng Jue dan Gong Suantian yang awalnya dia latih memiliki efek yang sama di banyak tempat. Tetapi secara relatif, keterampilan Suantian lebih adil dan damai, sedangkan Sheng Sheng Jue stimulasi-stimulasi vitalitas. Bagaimanapun, latihan kedua itu masih berbeda. Oleh karena itu, ketika dia pertama kali mulai berlatih Sheng Sheng Jue, dia menemukan bahwa jika dia ingin berlatih Sheng Sheng Jue, vitalitas yang telah dia kembangkan akan memiliki konflik tertentu dengan kekuatan jiwa dari seni langit mendalamnya. Dia perlu terus menyalurkan dan menggabungkan dua energi menjadi satu. Proses ini tidak hanya sulit, tetapi juga menyakitkan, terutama karena beberapa area rute latihan tidak tumpang tindih, dan beberapa area tumpang tindih yang membuat pukulannya semakin sulit, tabrakan kekuatan jiwa dan pelepasan vitalitas akan mempengaruhinya hingga tingkat yang berbeda-beda. Sebagai perbandingan, kekuatan jiwa Suantian Gong harus lebih kuat. Bagaimanapun, dia telah memeliharanya selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Namun, kekuatan Sheng Sheng Jue memiliki karakteristik unik yang terus-menerus mempengaruhi kekuatan jiwa Gong Suantian. Lebih dari sekali menyebabkan dia hampir membodohi dirinya sendiri. Pada saat ini, Ahdai akan muncul di sebelahnya. Dia tidak membayangkan bagaimana cara membebaskannya dari bahaya orang yang mudah terbakar dan membiarkannya terus berlatih. Sisi air pasang, Xuan Yu bersandar di bahu Ahdai. Apakah kamu benar-benar tidak mengajarkannya apa yang harus dilakukan? Lagi pula, dia hanya seorang anak kecil. Jadi dia dapat menemukan jalan-jalan dengan meraba-raba seperti ini? Ahdai tersenyum sedikit dan berkata, saya sebenarnya tidak pernah berharap dia menemukan cara yang tepat untuk membuat kedua metode ini benar-benar berhasil. Bahkan jika itu adalah kita, tidak mudah untuk melakukan ini, apalagi ini anak kecil, lalu kamu masih menetapkan penilaian 49 hari untuknya. Xuan Yu berkata dengan terkejut, Ahdai tersenyum dan berkata, ini bukan ujian kemampuan, tetapi ujian jantung. Jika dia bisa bertahan sampai menit terakhir, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi murid pertama dari sistem hidup dan mati kita, Xuan Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia menoleh dan melirik Ahdai, kalian semua kejam. Ya, Ahdai berkata tanpa daya, kapan aku kejam padamu? Jika itu kamu, aku pasti akan enggan menanggungnya, Xuan Yu dipenuhi putih, kamu harus memberitahu Huo Yuhao tentang ini. Apakah dia akan memiliki pendapat tentang gadis seperti ini? Ahdai tersenyum dan kecewa, dan berkata, itu karena dia tidak bisa melakukannya sendiri sehingga dia mengirim putri ke Akademi Shrek. Dia juga tahu bahwa dia sangat kejam kepada putrinya, jadi dia tidak bisa mengajar yang baik. Anak, Xuan Yu berkata, dunia pria Anda benar-benar rumit. Lalu haruskah Anda memberitahu dia situasi ingin saat ini, perpisahan, bagaimana jika dia kesal dan menjemput putrinya? Dia masih membutuhkan seseorang untuk memimpin urusan alam dewa. Setelah akhirnya memilihnya, apakah Anda ingin saya bertanggung jawab atas urusan alam dewa? Lalu aku dapat mengatur waktu tertentu. Aku bersamamu, lupakan, lupakan saja, aku sudah cukup tinggal di alam dewa, itu lebih baik daripada benua Niuluo. Meskipun tidak ada roh peri, ada banyak tempat menarik. Ini adalah kota Shrek yang cukup dingin. Aku merasa segar untuk waktu yang lama. Da Ying, kamu harus bekerja keras. 49 hari, Da Ying secara alami tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Meskipun dia sedikit menawan, dia juga memiliki kepribadian penggemar yang kuat. Sama seperti Huo Yunhou saat itu, dia semakin menghadapi kesulitan dan dia akan menyusut. Dia selalu memiliki semacam keyakinan, dia pasti bisa, kekuatan roh dan vitalitas di Da Ying masih berbenturan satu sama lain, menghambat kemajuannya. Selama tujuh hari ini, Da Ying telah mencoba banyak metode. Misalnya, hanya berlatih Shengshengjue dan untuk saat ini tidak peduli dengan Gong Suantian. Namun, di mana kekuatan jiwa ada, itu secara alami akan menemaninya dan kekuatan rahasia kehidupan akan muncul, yang akan berdampak pada vitalitas yang dihasilkan oleh kekuatan rahasia kehidupan, secara aktif menggunakan kekuatan dari Gong Suantian untuk menggerakkan vitalitas Shengshengjue juga tidak baik. Meskipun vitalitas memiliki efek pada Suantian Ngong, Shengshengjue itu sendiri adalah teknik yang mengubah vitalitas menjadi efektivitas tempur dan terus memperkuat vitalitas. Meskipun kedua latihan ini relatif dekat, mereka masih saling bermusuhan, vitalitas Shengshengjue yang tak ada habisnya selalu mengganggu kekuatan rohnya, menyebabkan tanda-tanda ketidakstabilan dalam kekuatan rohnya. Dia telah mencoba banyak metode, tetapi tidak ada efeknya. Setiap kali dia marah, ada risiko petugas pemadam kebakaran, mengapa itu tidak berfungsi, Dai Ying tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Meskipun dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia telah bersatu selama bertahun-tahun dan mengerti bahwa dalam proses pukulan, waktu sering berlalu dengan cepat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar Shengshengjue dan Gong Suantian tidak lagi berkonflik? Atau apakah saya harus benar-benar menghapus Gong Suantian? Tetapi jika benar-benar dihapuskan, saya harus memotongnya dari awal. Itu benar-benar berhasil. Sepertinya saya tidak bisa menghapus Gong Suantian, bagaimanapun, Suantian Gong adalah ilmu bumi yang diciptakan oleh kakeknya dan dia telah mengolah begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Fakta telah membuktikan bahwa Suantian Gong adalah latihan tingkat atas. Kemarahan suasana hati segera membuatnya merasakan emas tak berujung yang dibawa oleh kekuatan jiwa dan studi seumur hidup HM, panduan vitalitas, tapi ada masalah. Pusaran jiwa kekuatan vitality puren tiba-tiba membuat kekuatan jiwa tidak stabil, meridian di tubuh membengkak dan kinya keluar lagi dan tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya berkelebat dan ahdai datang ke daing di saat berikutnya. Sebagai Raja Dewa, persepsinya sangat tajam, tidak peduli kapan, kapanpun ada masalah di pihak daing, dia akan dapat merasakannya untuk pertama kalinya, tangan kanan adai menekan di bagian belakang jantung daing, dan energi kehidupan yang lembut mengalir ke tubuhnya, menjaga meridiannya, dan menyalurkan dua energi kacau untuknya. Dewan tidak memberikan bimbingan atau penjelasan apapun, hanya untuk menyelesaikan krisis monster api untuknya. Rasa sakit yang hebat mulai melemah, tetapi hati daing penuh dengan gangguan, sekali lagi, ini adalah yang pertama, mengapa tidak bekerja, energi kehidupan dan gom suantian kembali ke wilayah mereka sendiri. Ketika gom suantian pertama kali mulai berlatih. Kekuatan spiritualnya pada dantiannya. Kekuatan roh kembali secara alami dan vitalitas sheng sheng jui sebenarnya menyatu dengan dantian dalam kondisi pelestarian normal. Inilah alasannya mengapa kedua energi itu saling bertentangan pada saat ini. Ketika keduanya dipisahkan, ahdai akan mengembalikan kekuatan rohnya ke dantiannya dan kemudian membiarkan vitalitas menyebar di antara anggota tubuhnya. Bagaimanapun, sheng sheng jui baru saja mulai memelihara dan vitalitasnya masih relatif lemah dan tidak mungkin untuk menempati wilayah kekuatan jiwa sama sekali. Tapi kali ini, saya tidak tahu apakah itu karena tujuh hari memasang dan membantu danau Shanghai Shenhu sehingga energi kehidupan meningkat. Ketika energi kehidupan menghilang ke anggota badan, Da Ying merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Energi kehidupan memelihara tubuhnya dan tubuh secara alami menyerap energi kehidupan. Pada saat ini, kekuatan roh kembali ke dantian sepenuhnya terpisah dari energi kehidupan. Tentu saja, begitu jika Anda memutuskan untuk mengakhiri penyaluran, kedua energi itu akan segera terjerat lagi. Da Ying tiba-tiba punya ide, dia mencoba mengarahkan energi kehidupan agar menyatu ke dadanya. Dia ingat dengan jelas bahwa ayah belajar sendiri bahwa daerah dantian seseorang sebenarnya dibagi menjadi tiga, perut bagian bawah adalah daerah dantian bawah, dada adalah daerah dantian tengah, dan alis adalah daerah dantian atas.